Halo semua, kembali lagi ya di channel ini Kali ini kita akan bahas alur cerita dari film Shaolin Part yang ke-16 ya Di sebelumnya, Tang San meninggalkan Helena setelah berhasil keluar bersama dari ibu kota pembunuh Tang San pun bertemu ayahnya yang sudah lama menunggunya Mereka pun pergi ke tempat bibinya yang bernama Bibi Yehua Dan di saat ia masuk ke aula, ia dihadang oleh penjaga dan mengatakan ia tidak boleh masuk karena pakaiannya yang kotor Seketika itu juga, Tang San mengeluarkan aura pembunuhnya dan ia pun lari ketakutan Tang San dan ayahnya pun masuk untuk menemuinya Tetapi ada penjaga lain yang menghadangnya yaitu Tuan Aode Ia pun begitu sombong dan menyuruhnya keluar Tang San pun langsung memberi pelajaran kepadanya Tetapi Tuan Aode masih ingin melawannya dan ia pun menyerang Tang San dengan kemampuan skill jiwanya Tang San pun menangkisnya dengan rumput perak birunya Dan memberi pelajaran kepadanya Tang San pun kehilangan sadar niat pembunuhnya Dan ia pun diingatkan oleh ayahnya untuk berhenti menyerang Di saat itu juga Bibi Yehua memainkan alat musiknya dan Tang San pun langsung terdiam dan tenang Ia pun menemui Tang San dan ayahnya Dan langsung memeluk Tang Hao Ia mengatakan kepada Tang San bahwa ia adalah bibinya Singkat cerita Tuan Aode ingin kembali ke saktanya karena ada sedikit masalah dengan kakaknya Ia pun menitipkan Tang San kepada bibinya Untuk dilatih karena ia baru keluar dari rana pembunuh Dan ia menyuruh bibinya untuk memberi tahu ke saktanya Tang San adalah penjelasannya untuk sakte Dan bibinya mengatakan bahwa ia menitipkan Tang San untuk tinggal selama setahun adalah untuk bisa lebih mengendalikan amarah dari rana pembunuhnya Terutama emosi dan aura Dan di kesempatan harinya Tang San pun belajar musik untuk pertama kalinya bersama para bangsawan Hari demi hari pun ia lalui untuk belajar musik Dan di satu tahun kemudian Tang San sudah menguasai musiknya Dan ia pun memainkan musik untuk perpisahan yang terakhir kalinya Semua orang pun tercengang dan terpesona kepadanya Pertunjukan musik pun berakhir Ia pun bertemu dengan pangeran dari kerajaan Tian Dao Yaitu pangeran Sue Xing He yang bukan lain adalah teman Tang San Tetapi Tang San menyembunyikan identitasnya dan berganti nama menjadi Tang Yin Ia pun berpamitan untuk pulang Beberapa waktu kemudian WPYH mengatakan kepada Tang San bahwa Tang San untuk pergi ke Sakta Hautian untuk mengakui leluhurnya Dan WPYH pun akan menunggunya di Sakta Hautian Hari pun berganti dan Tang San pergi untuk menemui ayahnya Sesampainya di dalam hutan ia pun bertemu dengan ayahnya Dan alangkah terkejutnya ia melihat ayahnya dengan tangan kakinya dengan keadaan terputus Ia pun marah besar namun ayahnya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti selain dirinya Ayahnya pun bercerita bahwa ia memotong lengan kanan dan kaki kirinya karena ia tidak ingin bertarung lagi Ayahnya pun membawa Tang San ke ibunya yang berbentuk rumput perak biru Seketika itu juga kekuatan jiwa ibunya pun muncul dan memeluk mereka berdua Ayahnya juga menceritakan tentang masa lalunya waktu bertemu dengan ibunya Tang San Di masa itu ia berdua bersama kakaknya mempunyai bakat yang luar biasa dan selalu menolong orang yang lemah Dan di dunia luar menjemputnya dengan bintang ganda Hautian Di saat itu ia menolong seorang anak yang dibawa oleh binatang jiwa dan berhasil diselamatkan oleh Tang Hao dan kakaknya Di saat ia menyelamatkan anak di hutan ia bertemu dengan Ah Yin yang bukan lain adalah ibu Tang San sendiri Tang Hao dan kakaknya mencintai orang yang sama yaitu Ah Yin Dan kakak Tang Hao memilih mengalah demi adiknya Tang Hao dan Ah Yin pun bersama Kakaknya pun meninggalkan mereka berdua dan pulang ke saktanya Di saat itu juga Ah Yin mengaku bahwa ia adalah binatang jiwa seratus ribu tahun Kaisar Perak Biru Dan beberapa tahun kemudian orang-orang dari saktanya Wu Hun mengetahui detintas Ah Yin Ia pun melarikan diri Di hari saat Tang San lahir kekuatan jiwa Tang Hao telah mencapai level 90 Orang-orang dari Aula Wu Hun pun menemukan mereka Tetapi Ah Yin memilih berkorban demi Tang Hao dan Tang San Dan cincin jiwanya pun bersatu bersama Tang Hao Satu persatu mereka pun dikalahkan olehnya Krisan dan hantu pun kewalahan dibuatnya Dan giliran Paus dari saktanya Wu Hun yaitu Xiang Sun Ji yang menyerangnya Tetapi Tang Hao dengan cincin jiwa seratus ribu tahunnya mengalahkan Paus tersebut Tang Hao pun membunuh Paus dari Aula Wu Hun tersebut Tetapi Tang Hao tidak bisa menyelesaikannya Karena ada satu orang di Aula Wu Hun yang cukup membuat seluruh saktanya hau Tian bergetar Yaitu Bi Bi Dong Dan semenjak itu saktanya hau Tian mengasingkan diri Tang Hao pun bangga kepadanya Ia pun menceritakan tentang lengan kanan dan kaki kirinya yang terpotong Ia bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksa aura di tubuhnya Untuk menjadi kaki dan lengan Dan ia melepaskan kedua tulang jiwanya yang sebelumnya milik saktanya hau Tian Dan menyuruh Tang San untuk pergi ke saktanya hau Tian Untuk mengembalikan kedua tulang jiwa Serta menghidupkan kembali saktanya Dan satu tulang jiwa milik ibunya meminta Tang San untuk menyerapnya Tang San pun menyerapnya Di saat dia sedang menyerapnya Ibunya pun muncul dan memeluknya Beberapa waktu kemudian Tang San mengusulkan kepada ayahnya Agar ibu dipindahkan ke tempat yang lebih layak Yaitu di gua milik Tuan Dugubo Dan di sana pertumbuhan ibu bisa lebih cepat ribuan kali lipat Ayahnya pun sangat senang dan meminta Tang San segera memindahkan ke tempat tersebut Di sisi lain dari Aulawuhun Bibidong memberikan tiga tugas kepada semua bawahan yang harus dipatuhi Yang pertama ia mengumumkan Huelena sebagai pewaris paus pertama di istananya Yang kedua Bibidong juga memerintahkan untuk memburu Xiaowu Yang bukan lain adalah binatang jiwa 100 ribu tahun Dan ia mengirim 20 master jiwa di atas level 70 untuk memburunya Dan membawanya hidup-hidup Dan yang ketiga ia memerintahkan untuk membersihkan 7 sakte pagoda milik Tuan Fengzi Yang tidak patuh terhadapnya Kita balik ke Tang San Tang San pun membawa ibunya ke dalam gua bersama ayahnya Dan ia memberikan pil obat yang bisa menetralisir racun Ayah dan ibunya pun tinggal di gua Tuan Dugubo Di saat itu juga Tang San menanyakan kapan ia bisa mencari Xiaowu Ayahnya pun menjawab Kalau ia sudah mencapai level 60 dan mempunyai cincin jiwa yang cocok untuknya Namun ayahnya meminta Tang San sebelum mencari Xiaowu Ia harus kembali ke sakte Hautian untuk menemui leluhurnya Tang San pun pergi ke tempat sakte Hautian Sewaktu ia sampai di sakte Hautian Ia pun dihentikan oleh beberapa orang dari sakte Hautian Dan ia meluarkan palu Hautianya untuk mempercayainya Mereka pun membawa Tang San ke tempat persembunyianya Sesampainya di sana Tang San membayangkan bahwa tempat persembunyianya Sakte Hautian mirip sekali dengan sakte Tang Mereka pun masuk melewati jembatan rantai yang menembus pintu utama Di saat perjalanan salah satu dari mereka terjatuh ke dalam jurang Seketika itu juga Tang San langsung menolongnya Dan mereka pun terkejut Tang San mempunyai kemampuan terbang untuk menolongnya Singkat cerita mereka pun sampai di dalam sakte Hautian Dan ia bertemu dengan bibi dan pamanya Tang San pun langsung diuji oleh pamanya dengan tekanan jiwanya Dan akhirnya Tang San pun berlutut kepada pamanya untuk menembus hutang ayahnya Dan Tang San juga bersedia mengambil semua tanggung jawab ayahnya Lalu ia menceritakan bahwa ayah dan ibunya selalu tinggal bersama Sewaktu ibunya meninggal dan menjadi rumput perak biru Tang San juga memberikan kedua tulang jiwa milik ayahnya kepada pamanya Pamanya sudah memaafkan ayahnya dan ia mengatakan bahwa Tang San adalah salah satu anggota sakte Tetapi harus dengan persetujuan para tetua sakte Di kesokan harinya mereka pun berkumpul di aula untuk membicarakan tentang Tang San Salah satu tetua pun melakukan dengan sangat tidak baik kepadanya Dan ia menghina ibunya Tang San Seketika itu juga Tang San pun meminta maaf kepadanya tentang kesalahan ayahnya kepada saktenya Namun Tang San tidak terima bahwa ibunya dihina olehnya Ia ingin mencari keadilan dan Tang San ingin bertarung pertarungan hidup dan mati dengan tetua ketujuh Di saat itu juga tetua kedua meminta Tang Hu untuk bertarung dengan Tang San Dan jika Tang San menang ia akan menantang bertarung melawan tetua ketujuh Pertarungan pun dimulai Tang Hu adalah martial seol tipe serangan dengan level jiwa 64 Dan Tang San adalah martial seol tipe pengendali level 59 Dan mereka pun terkejut di saat Tang San mengeluarkan kemampuan jiwa rumput perak birunya Dan ketua kedua pun tahu bahwa Tang San memiliki martial seol ganda Tang San pun langsung mengurungnya dengan rumput perak birunya Ia pun kewalahan dan di saat itu juga Tang Hu mengeluarkan kemampuan palu kekacauannya Tang San langsung mengeluarkan kemampuan parasitnya dan langsung menghajarnya Tang Hu pun mengeluarkan teknik jiwa keenamnya Namun Tang San langsung mengeluarkan teknik jiwa ketiganya yaitu jaring pengikat laba-laba Tang Hu pun terjatuh dan Tang San langsung mengeluarkan teknik jiwa kelimanya Yaitu tomba kaisar rumput perak birunya Tetapi ia dengan sengaja tidak mengenai lawannya Tang Hu pun mengakui kekalahannya Dan seketika itu juga Tang San langsung menentang tetua ketujuh Dan ia pun setuju Mereka memilih bertarung di jembatan rantai yaitu jembatan Tiweng Lalu paman Tang San pun memberi keputusan untuk pertarungannya Jika Tang San memenangkan pertarungannya Ia harap berhenti menghalanginya untuk masuk ke saktanya Dan bila Tang San kalah Ia meminta Tang San untuk meninggalkan saktanya Dan tidak boleh menggunakan palu hautianya selamanya Mereka pun setuju dan pertarungan pun dimulai Tang San pun terkejut dengan tetua ketujuh yang bukan lain adalah seorang Feng Hao Daulo Tang San dan tetua ketujuh pun bertarung dengan kekuatannya masing-masing Tetua ketujuh pun mengeluarkan teknik kelimanya Yaitu pengendali gravitasi Namun Tang San dengan bidang perak biru dan ranah dewa pembunuhnya Ia pun bisa lolos dari serangan tetua ketujuh Ia pun kaget dan langsung mengeluarkan teknik jiwanya Yaitu tubuh nyata jiwa Tang San pun terpental Di saat tetua ketujuh mengeluarkan palu gandanya Tang San juga mengeluarkan teknik jiwa kelimanya Yaitu tombak kaisar perak biru Dan saling menyerangnya Tang San pun bertahan di dalam kaki laba-laba dan rumput perak birunya Dan di saat tombak yang mengenai tetua ketujuh Ia langsung menghancurkannya Tetapi serpuihan dari tombak itu mengeluarkan bidang rumput perak biru Dan membuatnya tidak bisa bergerak Tetua ketujuh pun terjatuh Dan Tang San hanya sedikit terluka dan langsung naik menuju para tetua Para murid pun menertawakan tetua ketujuh yang kalah bertarung dengannya Dan ia dengan sangat sombongnya mengatakan Tang San sudah hancur olehnya Ia pun sangat terkejut melihat Tang San sudah menunggunya Dan tetua kedua mengatakan bahwa tetua ketujuh telah melanggar pertarungannya Karena telah sangat serius saat bertarung dan niat ingin membunuhnya Ia pun mengakui kekalahannya dan meminta maaf kepadanya mengenai omongannya tentang ibunya Di saat itu juga Tang San belum bisa menyembah leluhurnya Karena belum memenuhi tiga syarat yang diberikan oleh para tetua Yaitu yang pertama ia harus menerobos kekuatan jiwanya sampai level 80 Yang kedua ia harus membawa kepala dari seorang dauloh dari Aulawuhun Dan yang ketiga ia harus mempunyai cincin jiwa 100 ribu tahun Dan diberi waktu selama 10 tahun Tang San pun menyetujuinya dan Tang San pun berpamitan dan kembali ke kota Tiandau Di sisi lain Mubai dan Zhu Xing ingin mengunjungi ke Akademi Shrek Ia pun bertemu dengan Mahong Jun atau biasa disebut dengan si Gendut Tetapi penjaga pintu Akademi menghalangi mereka masuk Dan si Gendut langsung mengeluarkan kemampuan apinya Seketika itu juga ia pun kabur Rongrong pun datang menemui mereka Dan Rongrong menceritakan tentang Oscar yang meninggalkannya Dan akan kembali 10 tahun kemudian Tang San pun tiba-tiba datang menemui mereka Tetapi mereka tidak mengenalinya Karena penampilannya yang telah berubah Dan ia langsung menghajarnya Dan Tang San mengeluarkan rumput perak birunya Untuk membuat percaya mereka Tetapi mereka belum sepenuhnya percaya Dan di saat Mubai ingin menyerangnya Ia mengatakan bahwa ia hanya mengerjai Tang San Di sisi lain Oscar bersama gurunya Sedang menyerap cincin jiwanya Yang diperoleh dengan bantuan timnya Di saat Oscar sedang menyerap cincin jiwa Ternyata yang muncul bukanlah cincin jiwa Tetapi tulang jiwa yang sangat langka Dan membuat para timnya ingin memiliki dan merebutnya Namun kapten dari mereka tetap menjaga Oscar Yang sedang menyerap tulang jiwanya Tetapi para murid yang lain langsung menyerangnya Mereka pun bertarung dan mengeluarkan kekuatan jiwanya masing-masing Dan membuat kapten kewalahan karena diserang bersamaan Beberapa waktu kemudian Oscar pun telah berhasil menyerap tulang jiwanya Dan ia langsung membantu kaptennya untuk bertarung Ia pun menyerangnya dengan senjata tersembunyi Yang diberi oleh Tang San Oscar pun terkena tombak es oleh lawannya Ia pun bisa melepaskan diri dengan kekuatan sosisnya Dan Oscar mengulakan teknik jiwa ke enamnya Yaitu bayangan seekor harimau dan singa api surgawi bersama kaptennya Dan seketika itu juga mereka terpental dan kalah Bagaimana kelanjutan ceritanya Gua akan bahas di part selanjutnya ya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya